Hai seperti ini lho penampakannya yang di aluran sungai ini ini lho sungai yang beras sekali dan juga akhirnya sama kemerijik kemerijik itu ada apa Kang mana Oh katanya ada fosil kura-kura di sana katanya ada tangga itu tangga manusia bubatu apa ya kalah ilapin terakhir nih teman-teman ini mendapatkan sebuah tangga ya ini tangga kuno loh ini seperti tangga ya ini tangga ini berhubungan dengan tanah tadi mungkin-mungkin ini pendapatnya dengan mata tombak tadi tangga tangga mungkin ini dulunya tempat ibadah atau rumah ya rumah kalau dibawahnya enggak mungkin ada candi ya dari sana ya dari sana sampai sini panjang sepuluh senti seperti tangga ya ini tebalnya mungkin lima senti ya lebih masih ya ini benar-benar struktur ya kocan di berundak gitu loh apakah ini dulunya di lokasi ini dengan air terjun ya ditemukannya senjata pusaka dan juga berada di air terjun ini ini seperti anak panah tuh petombak kita nggak tahu pastinya yang penting kita menunjukkan pemeriksa atau sahabat semua yang melihat atau tayangan kami ini seperti anak panah gitu kemungkinan di supaya nggak kesasar gitu kemungkinan ya coba kita kesana yang kesana itu ada sebuah itu lor ada kura-kura atau fosil kura-kura yang sedang bertapa atau kura-kura yang sudah membantu gitu yang informasinya dari sahabat kita semua atau teman-teman kita karena kita vlog bareng ya ini hutannya sangat rimbun juga lihat rumbut ya rumbut jalannya oh ini ada fosil kura-kura terbesar ya terbesar di bawah ini amit buah rayu rayu sagung dumadi amit putuni liwat buah oh ini lor ini kepalanya mas ini kepalanya dan ini tempurungnya ya tempurungnya kurang lebih dua meter tiga meter ini yang masuk ke dalam yang batasnya ini masih ke dalam eh masih ke dalam mungkin sampai ke jarang tanah ya ini sudah bubur ya karena mungkin kena aliran penuh ya ini warga sini kalau menyebutnya apa kepalanya bulus apa dapat dikatakan ini ini seperti bulus cuba kita mati bersama ya ini kepala ini kayak tempurung tadi ini nyata lor nyata ini ini nyata terbesar di jawa timur ya nah ini lor, jengok-ngok ini nah ini jengok-ngok nah ini yang disebut apa itu? bulus kura-kura lokasi ini sebenarnya di daerah mana sih? pojok piting kecamatan panderaan, kabupaten doang berbatasan langsung dengan nganjuk fosil ini viral sih, tiktok pak oh iya gimana? ini sudah viral ini untuk bagian kepala cuma sudah tuwe ini untuk gembelnya jengkot tapi kalau bulus biasanya akan demua karena ini fosil jadi ya mendelep ini yang sekarang lagi viral oh gitu berarti ini sudah viral ya? mulai kapan yang viralnya? sudah satu bulanan ini sekarang oh satu bulanan ini kalau kita amati bersama ya teman-teman atau sahabat kita semua ya ini memang kepala yang jengok-ngok ya bahasa jawanya yang jengok-ngok ya untuk kita review soalnya alam kita itu sangat indah sekali ya dan juga ada temuan sebuah fosil bulus ya bulus ya bulus bulus bahasa jawanya bulus orang yang ngarangkan ngarang ini kurang-kurang soalnya kalau penyu kan hidupnya gimana? kalau penyu hidupnya dulu ini kan dekatnya air tawar ya? air tawar itu bulus bulus atau kurang-kurang kemungkinan jutaan tahun ya ini sudah jutaan tahun jutaan tahun soalnya ini sungai purba dari dataran gunung kendeng yang di kejamatan pelandaan ya dari nyombang jawa timur indonesia yang pernah viral di tiktok itu tadi warga dari nganjuk yang mengatakan pernah viral di tiktok dia juga nge-youtube nge-youtube namanya apa kan channelnya kan? kocoknya tiktok ii kang tejo kombang siapa? Arjas TV Arjas TV oh Tiba ini mana? nah ini tadi yang sempat viral di tiktok dan juga ini memang sangat cocok buat edukasi ya sungai ini apakah ini fosil kura-kura sungguhan atau sekedar bentukan alam kita gak tau ya teringatannya luar biasa alam-alam sekiranya kita itu sangat indah sekali yang di lokasi ini ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita yang menyusuri dari sungai Purba ya keng gak ternyata alam kita itu sangat indah sekali dan juga sangat cocok buat edukasi ya edukasi wisata wisata alam soalnya ini jerui sekali ya kayak gini lor penampakan di sungai ini semoga lestari semoga terjaga alam kita alam kita itu sangat indah sekali akhirnya rahayu salam budaya jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah dan juga mari lestarikan alam nusantara wassalam selamat menikmati selamat menikmati